Intro Puji nama Tuhan, shalom Semua bersuka cita pagi hari ini, amin Nah sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan Saya rindu untuk kita boleh menyapa sebelah kita Kita katakan, eh seneng loh Lihat kamu ada di tempat ini Seneng ya, seneng banget gitu ya, luar biasa Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Karena saya sudah diberikan kesempatan untuk berbagi sharing kebenaran firman Tuhan di tempat ini Ada pepatah mengatakan, kalau tak kenal itu maka tak sayang ya Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya Nama saya adalah Linda Saya berasal dari Surabaya sini juga Tidak jauh-jauh dari tempat ini Saya tinggalnya di Pondok Chandra Saya tinggal bersama dengan suami saya Saya punya suami saya satu ini Anugerah yang luar biasa hari ini Semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan Dan kalau saya ada di tempat ini Ini sebenarnya juga saya katakan ini adalah satu anugerah kemurahan yang luar biasa Karena pada saat pandemi kemarin di tahun 2021 Saya terkena cancer tulang saudara Di bahu sini Jadi kalau saya ada hidup hari ini Saya katakan itu semua cuma bonus yang Tuhan beri di dalam hidup saya Kalau saudara lihat saya di tempat ini Itu semua bukan karena saya Tetapi itu semua karena kemurahan Tuhan Dan tanpa lewat proses ini mungkin hari ini saya justru tidak ada di tempat ini Tidak berdiri di tempat ini untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan Ada begitu banyak proses terhadap kehidupan saya Terutama yang pada saat kemarin di tahun 2021 Kembali Tuhan mengingatkan kepada saya Ketika saya percaya kepada Tuhan Apa sih yang kita percaya Apakah kita mempercayai Tuhan itu sebagai pribadi satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita Memberikan kehidupan yang kekal kepada kita Ataukah ketika kita percaya kepada Tuhan Kita hanya berharap kepada apa Kepada ketika kita sakit Tuhan dapat menyembuhkan kita Ketika kita kekurangan Tuhan dapat memberkati kita Sering kali kita percaya kepada Tuhan Bukan percaya kepada Tuhan itu sebagai pribadi Yang seharusnya kita percayai Tetapi kita percaya kepada Tuhan Hanya karena kita percaya Bahwa Tuhan itu dapat memberikan apa yang kita inginkan Atau apa yang hati kita itu inginkan terjadi di dalam kehidupan kita Bukankah ini yang sering terjadi Tetapi pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan Apa yang Tuhan ingin katakan kepada setiap kita Di dalam Yohanes 4 Ayatnya yang ke-46 sampai ke-54 Berkata saya bacakan Maka Yesus kembali lagi ke Kanah di Galilea Dimana ia membuat air menjadi anggur Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana Anaknya sedang sakit Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea Pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya Sebab anaknya itu hampir mati Maka kata Yesus kepadanya Jika kamu tidak melihat tanda dan mujijat Kamu tidak percaya Pegawai istana itu berkata kepadanya Tuhan datanglah sebelum anakku mati Di terjemahan lain dia tidak memanggil sebagai Tuhan Tetapi dia memanggil Yesus itu sebagai Tuhan Kata Yesus kepadanya Pergilah anakmu hidup Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya Lalu pergi Ketika ia masih di tengah jalan Hamba-hambanya telah datang kepadanya Dengan kabar bahwa anaknya hidup Ia bertanya kepada mereka Pukul berapa anak itu mulai sembuh Jawab mereka Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang Maka teringatlah ayah itu bahwa Pada saat itulah Yesus berkata kepadanya Anakmu hidup Lalu ia percaya Ia dan seluruh keluarganya Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus Ketika ia pulang dari Judea ke Galilea Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan Merenungkannya dan melakukannya di dalam hidup ini Ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini Saya baca berulang-ulang kali Peristiwa ini didahului oleh ketika Yesus kembali Dari Judea dia kembali lagi ke Galilea Dimana Yesus melakukan mujijat yang pertama di Kana Padahal kalau kita baca lagi di Galilea Yesus katakan di ayat sebelumnya Yesus itu gak dihargai di Galilea itu ya Gak disambut baik gitu Karena apa? Karena dia katanya itu Mesias yang akan menyelamatkan Tapi kok dia lahirnya dari keluarga Maria Seorang tukang kayu gitu Jadi dia gak dihargai Oleh karena itu Yesus katakan sebenarnya Aku ini gak dihargai di tempatku gitu Tetapi waktu itu ketika Yesus kembali ke Galilea Dia disambut baik oleh orang-orang yang ada di Galilea Kenapa? Karena Yesus itu sudah melakukan tanda mujijat Jadi orang Galilea itu menghargai Yesus Menyambut Yesus baik Bukan karena pribadi Yesus Tetapi karena apa? Karena mujijat yang sudah Yesus lakukan di Galilea Dan menariknya ketika orang-orang mendengar Apa yang sudah dilakukan oleh Yesus di Galilea Ada seorang pegawai istana dari Kapernaum Dia mendengar apa yang sudah dilakukan Yesus Dan ketika dia mendengar bahwa Yesus datang ke Galilea Ketika itu anaknya sedang sakit Dia datang dari Kapernaum Dia datang ke Galilea untuk menemui Yesus Untuk meminta tolong Karena anaknya itu sedang sakit Nah Di dalam ketika dia menemui Yesus Itu Yesus katakan Kalau kamu enggak lihat aku Kamu enggak percaya Enggak akan percaya kepada aku Kalau kamu itu enggak melihat tanda Atau mujijat Pagi hari ini saudara Apa sih yang kita percayai Di dalam hidup kita ini Apa yang ingin Yesus katakan Yang pertama yang ingin Yesus Tanyakan pagi hari ini kepada kita Apa yang kita percaya Kita mau percaya kepada pribadi Yesus Ataukah kita percaya kepada mujijatnya saja Ketika pagi hari ini kita datang ke tempat ini Ketika pagi hari ini kita beribadah Apakah kita percaya kepada pribadi Yesus Ataukah kita datang ke tempat ini Karena kita tahu Dia dapat memberikan mujijat Apakah kita cuma cari mujijat atau berkat Ketika kita datang di tempat ini Ataukah kita terlebih perlu Mencari pribadi Yesus Karena kita tahu Bahwa Yesus itu segalanya Di dalam hidup kita Ini tercermin Di dalam ayatnya yang ke 47 Dikatakan ketika ia mendengar Bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea Pergilah ia kepadanya Lalu meminta Supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya Sebab anaknya itu hampir mati Dan di 48 Yesus katakan Maka kata Yesus kepadanya Jika kamu tidak melihat tanda dan mujijat Kamu tidak percaya Ketika orang ini bertemu dengan Yesus Sebenarnya yang harus dia sadar adalah Ketika dia bertemu dengan Yesus Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa Kenapa? Karena Yesus itu adalah sumber Yang dapat melakukan segala mujijat Karena Yesus itu adalah sumbernya Tetapi orang ini datang Bukan karena sumbernya Tetapi dia datang Karena Apa yang bisa dia dapat dari Yesus Karena mujijatnya Karena berkatnya Maka orang ini datang Dia tidak melihat Yesus itu sebagai pribadi Sebagai sumber yang dia perlukan Padahal waktu Yesus katakan Kalau kamu tidak percaya sama aku Itu sebenarnya kamu salah Waktu kamu bertemu dengan aku Ini adalah yang kamu perlu Ketika kita bertemu dengan pribadi Yesus Secara pribadi Tuhan katakan Aku sanggup melakukan segala sesuatunya bagimu Hanya ketika kita bertemu dengan pribadi Yesus Karena di dalam pribadi Yesus Itu ada segala kepenuhan yang kita perlukan Tetapi Kita lebih perlu apa? Kita lebih perlu mujijatnya Kita lebih perlu berkatnya Kita tidak lagi percaya Bahwa kita itu percaya pada pribadi Yesusnya Saya dilahirkan dari keluarga Yang bukan berlatar belakang Kristen Jadi ketika saya dulu berdoa Saya diajarkan Untuk berdoa itu supaya apa? Yaitu Supaya saya bisa hidupnya baik Supaya saya dapat berkatnya Itu yang saya dulu pahami Saya berdoa Saya bisa percaya Tanpa saya tahu Kepada siapa saya berdoa Hanya yang penting adalah Hidup saya jadi baik Dan setelah mengenal Kristus Hal ini adalah satu pergumulan Yang terus menerus Tuhan ajarkan di dalam hidup saya Waktu saya bertemu Mengalami proses di dalam kehidupan saya Salah satunya ketika saya harus mengalami Sakit di bahu saya Dan ketika saya harus dipotong tulangnya 10 cm Oleh karena itu tangan saya sekarang Tidak bisa diangkat yang kanan Itu Saya dipertanyakan kembali kepada Tuhan Ketika saya berdoa Kamu percaya Yesus? Atau kamu percaya Apa yang dapat Yesus lakukan buatmu? Waktu itu sempat ada pendoa yang katakan Dia katakan percaya ya bu ya Percaya Pisau operasi itu tidak akan menyentuh ibu Saya percaya saudara Tetapi ketika operasi itu tetap berlangsung Dan ketika tangan saya ini tetap harus dipotong Pertanyaannya Apakah Yesus tidak sanggup Melakukan mujijatnya terhadap tangan saya Terhadap bahu saya Tidak Tetapi ada hal lain yang harus saya Percayai Bahwa dia itu yang saya perlu Daripada tangan saya ini Saya lebih perlu pribadi Yesus Daripada tangan saya ini Tuhan nyatakan sembuh Tanpa operasi Saya bisa katakan ini luar biasa Tetapi itu bukan yang Tuhan mau Karena Tuhan ingin berperkara di dalam kehidupan saya Tuhan ingin saya mengetahui Bahwa dibanding tangan saya bisa diangkat Tuhan mau katakan kepada saya Bahwa kamu lebih perlu Yesus itu Hari ini sekalipun tangan saya tidak bisa diangkat Tuhan bisa nyatakan kepada saya Sekalipun tangan saya tidak bisa diangkat Saya tetap bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan itu Saya masih tetap bisa memberitakan Bagaimana Yesus yang baik itu Kepada setiap kita bagi hari ini Tuhan ingin mengatakan kepada saya Bukan mujijatnya yang kamu perlu Tetapi aku milu yang kamu perlu di dalam hidup ini Itu yang Yesus Pertanyakan kepada setiap Saudara dan saya pagi hari ini Pagi hari ini Apa yang kita percaya Apakah kita percaya kepada pribadi Yesus Ataukah kita percaya Hanya kepada mujijatnya Dan yang kedua Yang Yesus Mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Itu adalah satu-satunya yang kita perlukan di dalam hidup kita Ini yang harus kita Renungkan pagi hari ini Bahwa perjumpaan pribadi dengan Yesus Itu loh yang kita perlu Bukan sekedar mujijat dan berkat-berkatnya Dan yang kedua yang Yesus ingin tanyakan kepada kita Apa yang kita percaya Kita percaya kepada pribadi Yesus Ataukah kita percaya kepada diri kita sendiri Yohanes 4 ini adalah cerita yang Sama salah satu peristiwa yang mirip Dengan yang ada di Matius Tetapi ada perbedaan Karena memang ada peristiwa yang berbeda Bukan yang sama Kalau di Yohanes 4 Ini adalah pegawai istana Yang anaknya minta disembuhkan Pegawai istana di Kapernaum Yang anaknya mau mati Dia datang kepada Yesus Sedangkan di Matius 4 Nanti kita akan lihat Di Matius 4 itu adalah perwira Kapernaum Yang dia memohon datang kepada Yesus Untuk hambanya disembuhkan Nah apa perbedaannya Yang ingin kita lihat Ketika pagi hari ini Kita dihadapkan dengan renungan Apakah kita percaya dengan Yesus Ataukah kita percaya dengan diri kita sendiri Yohanes 4 ayatnya yang ke 49 Dikatakan pegawai istana itu berkata kepadanya Tuhan datanglah sebelum anakku Mati Kata Yesus kepadanya Pergilah anakmu hidup Orang itu percaya akan perkataan Yang dikatakan Yesus Kepadanya lalu pergi Percaya disini Kalau kita lihat nanti di belakang Dia percaya akan perkataan Yesus itu Ya sudah yang penting Anakku sembuh Tetapi dia belum percaya Bahwa Yesus itu adalah Mesias Dia katakan Tuhan Datang Datanglah Datanglah Ayo ikut aku Ayo ikut ke rumahku Karena anakku itu mau mati Dia dengan caranya sendiri Ketika dia dihadapkan dengan persoalan Dia berpikir dengan caranya sendiri Tuhan kamu harus datang ke tempatku Tetapi apa yang dikatakan di dalam Matius Ayatnya yang ke delapan Pasal delapan ayatnya yang ke tujuh Yesus berkata kepadanya Kepada perwiraka pernaum itu Ketika Yesus katakan Tuhan hambaku sakit Tolong sembuhkan hambaku Yesus berkata kepadanya Aku akan datang menyembuhkannya Loh Ini adalah dua peristiwa Yang berbeda Di salah satu yang tadi Itu pegawai istana itu Yang minta kepada Yesus Supaya datang Tetapi yang menarik disini Di dalam Matius delapan ayatnya Yang ke delapan dikatakan Tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan Aku tidak layak menerima Tuhan Di dalam rumahku Katakan sepatah kata saja Maka hambaku itu akan sembuh Dan di ayat selanjutnya dikatakan Sebab aku sendiri seorang bawahan Dan di bawaku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada Salah seorang prajurit itu Pergi Maka ia pergi Dan kepada seorang lagi datang Maka ia datang Atau kepada hambaku Kerjakanlah ini Maka ia akan mengerjakannya Setelah Yesus mendengar hal itu Heranlah ia dan berkata Kepada mereka yang mengikutinya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya iman sebesar ini Tidak pernah aku jumpai Pada seorang pun Di antara orang Israel Apa yang berbeda? Seringkali ketika kita dihadapkan Dengan satu persoalan Kita itu Mendikte Tuhan Dengan cara kita Kita itu percaya Kepada cara-cara Yang kita pahami itu Benar Oleh karena itu Pegawai istana itu Katakan kepada Yesus Tuhan Datang-datang ke rumahku Sembukanlah Karena anakku itu mau mati Tetapi Bagaimana dengan Perwira yang dikapernaum Ketika Yesus justru katakan Aku akan datang Perwira itu katakan Oh tidak usah datang Tuhan Aku ini tidak layak menerima kamu Katakan sepatah kata saja Maka hambaku itu akan sembuh Dia percaya Dengan cara Yesus Perwira kapernaum ini Karena dia tahu Ada otoritas Di dalam Diri Yesus Tetapi seringkali Ketika kita berdoa Tuhan Aku ini hadapi persoalan ini Tuhan Tolong ya Tuhan Nanti Kalau misalnya Tuhan tolong aku Nanti ini Aku mintanya begini 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 Kita minta Tuhan Itu dengan cara Kita Sedangkan kalau kita tahu Tuhan itu sanggup Bekerja dengan seribu Macam caranya Yang kita tidak bisa pahami Seringkali Kita itu mendikte Tuhan Itu sesuai dengan cara kita Tetapi kita lupa Bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa Dia adalah Tuhan yang berdaulat Dia sanggup melakukan Segala Yang dia kehendaki Bukan menurut Apa yang kita pikirkan Tetapi menurut Kehendaknya Melalui kehendaknya Tuhan Yesus itu Sanggup menolong kita Dengan berbagai cara Dengan apa yang sudah Dia firmankan Dan itu Kita dapat lihat Pada akhirnya Di dalam Yohanes 4 Ayatnya yang ke-53 Dikatakan Saya pakai terjemahan F-A-Y-H Karena disini Lebih jelas dikatakan Si ayah ingat Pada saat itulah Yesus berkata Anakmu sudah sembuh Maka pejabat itu Serta seisi rumahnya Percaya Bahwa Yesus adalah Mesias Dan terbukti Apa yang dikatakan Yesus Ketika Ketika Pegawai istana ini Melihat Mujijat yang sudah dilakukan Dia percaya Kepada Yesus Dia percaya Akhirnya Yesus itu adalah Mesias Bukan sebagai Yesus yang Cuma sanggup Melakukan Mujijat Tetapi Yesus percaya Dia percaya Bahwa Yesus Adalah Mesias Yang sanggup Melakukannya Pagi hari ini Biarlah kita Merenungkan Supaya kita Lebih percaya Kepada apa Yang Tuhan Katakan Dan kita Percaya disini Tuhan menunjukkan Bahwa dia Adalah Tuhan Yang berkuasa Firmannya Itu ya Dan amin Apa yang sudah Yesus Ucapkan Itu akan terjadi Di dalam kehidupan kita Dan di dalam Matius 8 Ayatnya Yang ke 13 Sama seperti Peristiwa yang Di dalam Perwira Kapernaum Lalu Yesus Berkata kepada Perwira itu Pulanglah Dan jadilah Kepadamu Seperti yang Engkau percaya Maka saat itu Juga Sembulah Hambanya Seperti apa Yang Tuhan Firmankan Itu yang terjadi Di dalam Kehidupan Hamba Perwira ini Itulah yang terjadi Di dalam Anak Pegawai istana Itu Dan kita bisa Melihat Bahwa ketika Tuhan sudah Berfirman Firman itu Akan mengerjakan Firman itu Taat kepada Pribadi Firman itu Sendiri Dan firman itu Sanggup melakukan Apa yang sudah Difirmankan Dia tidak akan Pernah kembali Dengan sia-sia Amen Kita percaya Janganlah kita Percaya kepada Diri kita Tetapi Percayalah Kepada Yesus itu Pribadi Yang sanggup Menyelamatkan Setiap kita Meskipun Kita Tidak bisa Mengendalikan Musim Hidup kita Kristal McDowell Mengatakan Kita bisa Memutuskan Untuk kita Tetap Mempercayai Tuhan Pada setiap Musim Hidup kita Mungkin Apa yang Saya doakan Terjadi Di dalam Kehidupan Saya Itu tidak Terjadi Seperti yang Saya doakan Yang saya Doakan Tangan Saya Itu Bisa Sembuh Tanpa Operasi Tetapi Ketika Musim Hidup Saya Katakan Dikatakan Tuhan Kamu harus Mengalami Ini Kamu harus Melalui Ini Biarlah Tuhan Mengajar Saya Untuk Saya Boleh Tetap Mempercayai Tuhan Pada Setiap Musim Hidup Saya Ketika Saya Merenungkan Kalaupun Dioperasi Saya Masih Punya Tangan Saya Bersyukur Saudara Kenapa Karena Saya Melihat Pada Saat Itu Ketika Saya Kontrol Saya Melihat Ada Orang Yang Sama Seperti Saya Tangannya Dipotong Satu Dan Itu Sempat Sempat Dokter Katakan Pada Saat Itu Dokter Katakan Begini Sama Saya Ketika Saya Awalnya Datang Saya Dioperasi Dua Kali Setelah Saya Dioperasi Yang Pertama Lima Hari Kemudian Saya Dioperasi Kembali Waktu Dokter Katakan Saya Harus Dioperasi Kembali Saya Mikir Gini Ini Luka Saja Waktu Operasi Pertama Itu Kan Ada Dua Tabung Dua Tabung Darah Baru Dicabut Satu Saya Katakan Aduh Dokter Enak Sekali Kemana Mana Itu Bawa Tabung Dua Baru Dicabut Satu Besoknya Dokter Datang Kamu Harus Dioperasi 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 Saudara Saya Cuma Bayangkan Ini Saja Satu Belum Selesai Saya Itu Harus Masuk Ruang Operasi Lagi Terus Tapi Saya Bersyukur Waktu Itu Tuhan Itu Kasih Ketenangan Sehingga Waktu Dokter Katakan Itu Saya Katakan Oke Tuhan Ya Sudahlah Saya Pikir Dioperasi Itu Kan Saya Juga Tidur Di bios Tidur Saya Tahunya Bangun Cuma Saya Pikir Itu Kalau Luka Belum Sembuh Dilukai Lagi Gimana Tapi Sudahlah Saya Tuhan Ingatkan Sudah Tidak Usah Dipikir Percaya Saja Tuhan Katakan Begitu Itu Yang Menjadi Kekuatan Bagi Hidup Saya Dan Setelah Alami Proses Operasi Yang Kedua Saya Pulang Ke Indonesia Dengan Berbagai Kesulitan Karena Waktu Itu Harus Karantina Pokoknya Waktu Itu Kayak Orang Perang Kondisinya Tidak Gampang Terus Kemudian Waktu Saya Harus Kembali Petscan Dokter Katakan Gini Yang Paling Mengerikan Itu Kadang Kadang Kata Dokter Itu Kadang Kadang Membuat Kita Terintimidasi Waktu Hasil Petscan Itu Dikirimkan Kembali Dokter Katakan It's Not Your Time Linda Go Back To KL Saudara Kalau Kira Kira Dikatakan It's Not Your Time Kira Kira Pikirannya Apa Saudara Yang Jelek Dulu Pasti Yang Jelek Dulu Tapi Saya Katakan Tuhan Saya Mau Belajar Tetap Percaya Ini Yang Saya Minta Kepada Tuhan Kemudian Kami Kembali Kesana Dan Ketika Dokter Membaca Dokter Katakan Gini Sama Saya Kamu Ini Kan Sudah Tak Potong Jaringan Itu Sudah Nggak Ada Disini Cuma Kecil Disini Otot Kalau Ini Tak Bersihkan Lagi Tak Bersihkan Lagi Dia Nggak Tahu Hasilnya Itu Apa Tapi Dia Katakan Kalau Ini Tak Bersihkan Lagi Kalau Kira Kira Itu Sudah Tipis Dan Aku Nggak Bisa Selamatkan Dia Bilang Kamu Harus Kehilangan Satu Tangan Dia Katakan Terus Dia Ngomong Gini Gimana Apa Ekspektasimu Dia Katakan Seperti Itu Kira 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 Kalau Kita Ditanya Seperti Itu Kita Bisa Jawab Atau Kita Cuma Bengong Saya Bengong Terus Waktu Ditanya Ekspektasi Ya Tentu Saja Ekspektasi Saya Saya Punya Tangan Bahkan Ekspektasi Saya Tangan Saya Itu Tetap Bisa Diangkat Begini Terus Rauh Kudus Ingatkan Kepada Saya Bahwa Kita Bisa Mempercayai Bahwa Tuhan Itu Adalah Pribadi Yang Baik Tetap Percaya Apapun Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Mu Dia Adalah Tuhan Yang Baik Kemudian Saya Katakan Kepada Dokter Saya Percaya Dokter Saya Punya Tuhan Yang Baik Apapun Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Saya Saya Percaya Itu Yang Baik Buat Saya Karena Saya Percaya Tuhan Tahu Yang Terbaik Di Dalam Kehidupan Saya Kemudian Saya Kembali Ke Kamar Saya Pikir Lagi Ya Apa Tuhan Kalau Tidak Punya Tangan Bengong Punya Tangan Tidak Bisa Pegang Ini Masih Lumayan Sekalipun Ini Tidak Punya Kekuatan Terus Saya Pikir Kalau Tidak Punya Tuhan Tawar Menawar Ngomong Sendiri Tapi Saya Percayalah Tuhan Apapun Yang Terjadi Saya Percaya Itu Yang Tuhan Beri Yang Baik Buat Saya Ya Sudahlah Tidak Saya Pikir Belum Dioperasi Kalau Tak Pikir Kalau Tangannya Hilang Kalau Tidak Singkat Cerita Kemudian Saya Dioperasi Dan Kemudian Ketika Saya Sadar Yang Saya Lihat Itu Tangan Saya Masih Ada Saya Katakan Terima Kasih Tuhan Berarti Ini Yang Terbaik Buat Saya Sekalipun Mungkin Tidak Sempurna Tapi Saya Bersyukur Makanya Saudara Kalau kita Masih punya Dua tangan Yang Lengkap Dua tangan Bisa Memuji Tuhan Jangan Kita Cari Tuhan Itu Cuma Karena Mujijat Percaya Loh Sama Pribadi Tuhan Itu Yang Baik Kalau Hari Ini Kita Masih Punya Bisa Melakukan Semuanya Itu Cuma Karena Kemurahan Tuhan Kita Mau Pakai Untuk Apa Hari Ini Percayakah Kita Akan Pribadi Yesus Itu Satu-satunya Yang Bisa Menyelamatkan Kita Satu-satunya Pribadi Yang Sudah Melepaskan Kita Dari Atau Masihkah Kita Percaya Yesus Itu Karena Mujijat Atau Karena Kita Percaya Yesus Bukan Percaya Yesus Tetapi Kita Percaya Kepada Diri Kita Sendiri Apa Yang Seharusnya Kita Percaya Di Dalam Hidup Ini Yang Tuhan Mau Lewat Kebenaran Firman Ini Tuhan Mau Katakan Percayalah Pribadi Yesus Lebih Dari Apa Yang Dapat Kita Terima Dari Dia Karena Itulah Satu-satunya Yang Menguatkan Kita Apa Dampaknya Saudara Ketika Orang Itu Benar-benar Percaya Kepada Pribadi Tuhan Yesus Dia Itu Akan Punya Iman Yang Kuat Dia Akan Punya Pengharapan Yang Teguh Di Dalam Kristus Yesus Dia Tidak Lagi Melihat Keadaan Hidupnya Penderitaan Mungkin Yang Sedang Dialami Hidup Itu Sebagai Apa Namanya Sebagai Sesuatu Yang Besar Tetapi Dia Bisa Memandang Yesus Itu Yang Lebih Besar Daniel Kita Melihatnya Ketika Daniel Dikatakan Harus Dia Menyembah Kepada Raja Waktu Itu Daniel Katakan Sekali Kali Aku Tidak Akan Menyembah Engkau Ya Raja Karena Dia Tahu Dia Punya Tuhan Yang Luar Biasa Daniel Ketika Dia Akan Dimasukkan Kedalam Gua Singapun Dia Tetap Memutuskan Dia Katakan Sekalipun Tuhan Ku Tidak Menolong Aku Aku Tetap Percaya Kepada Dia Daniel Hidup Di Jaman Sebelum Yesus Mati Dan Bangkit Belum Menyatakan Dirinya Berinkarnasi Sebagai Manusia Tetapi Kita Melihat Setelahnya Setelah Yesus Itu Berinkarnasi Menjadi Manusia Ketika Dia Sudah Melakukan Yang Sempurna Bagi Kita Ketika Dia Sudah Mati Dan Wafat Bagi Kita Bangkit Untuk Kita Seorang Polikarpus Dia Adalah Seorang Martir Ketika Dia Memberitakan Injil Pada Saat Itu Di Dalam Penjajahan Bangsa Romawi Polikarpus Di Dimana Dia Harus Menyangkal Yesus Dan Prajurit Romawi Katakan Hargai Usia Tuamu Pak Tua Dia Katakan Seperti Itu Sangkali Saja Yesus Jangan Percaya Kepada Yesus Tetapi Apa Yang Polikarpus Katakan Selama 86 Tahun Aku Telah Mengabdi Kepada Kristus Dan Ia Tidak Pernah Menyakitiku Bagaimana Aku Dapat Mencaci Raja Atau Kristus Yang Telah Menyelamatkanku Luar Biasa Saudara Bagaimana Ketika Seorang Polikarpus Dihadapkan Kepada Kematian Yang Akan Menjemput Dia Dia Tetap Katakan Dia Tidak Akan Mencaci Yesus Karena Selama 86 Tahun Dia Mengabdi Kepada Yesus Dia Katakan Apa Yesus Itu Tidak Pernah Menyakiti Dia Apakah Polikarpus Di dalam hidupnya Tidak Mengalami Tantangan Hidup Saya Percaya Di dalam Hidup Kita Itu Selalu Alami Persoalan Dan Kesulitan Amin Bahkan Persoalan Itu Tidak Usah Diundang Dia Datang Sendiri Iya Tau Ya Datang Sendiri Tetapi Polikarpus Bisa Katakan Yesus Itu Tidak Pernah Menyakiti Kita Ini Yang Menyadarkan Setiap Kita Bahwa Di dalam Hidup Kita Kita Yang Seringkali Kenapa Karena Nyawanya Saja Dia Berikan Buat Saudara Dan Saya Dan Ketika Polikarpus Diancam Dia Akan Dibakar Di dalam Api Apa Yang Dia Katakan Ini Ketika Kita Percaya Kepada Yesus Itu Sebagai Satu Satunya Pribadi Apimu Akan Membakar Hanya Satu Jam Lamanya Kemudian Akan Padam Tetapi Api Penghakiman Yang Akan Datang Itu Adalah Abadi Wow Luar Biasa Dia Katakan Kalau Api Yang Ada Di Dunia Ini Membakar Dia Hanya Satu Jam Kemudian Api Itu Padam Tetapi Dia Katakan Ada Api Penghakiman Abadi Yang Datang Kalau Dia Menyangkal Yesus Sangat Luar Biasa Iman Yang Dimiliki Oleh Polikarpus Dan Akhirnya Tuhan Menyatakan Kemulia Bahwa Ketika Polikarpus Dibakar Di Dalam Api Itu Tidak Ada Apa Namanya Sengit Bau Daging Yang Terbakar Bahkan Polikarpus Tidak Dapat Terbakar Dalam Api Itu Justru Dia Mengeluarkan Bau Yang Harum Dan Pada Akhirnya Polikarpus Bukan Mati Karena Dibakar Tetapi Polikarpus Mati Karena Dia Harus Dipenggal Luar Biasa Hari Ini Api Penghakiman Yang Menghukum Kita Sudah Diserap Oleh Yesus Oleh Pribadi Dia Sendiri Ketika Dia Naik Di Atas Kayu Salib Dia Katakan Sudah Selesai Kita Kita Yang Berdosa Tetapi Yesus Yang Menanggung Dosa Dosa Kita Kita Yang Seharusnya Dimurkai Oleh Allah Tetapi Justru Yesus Yang Menyerap Murka Itu Dia Ditinggalkan Sendiri Oleh Bapanya Ketika Dia Disalib Supaya Apa Supaya Saudara Dan Saya Hari Ini Tidak Pernah Ditinggalkan Lagi Oleh Yesus Apapun Segala Permasalahan Pergumulan Kita Hari Ini Kita Bisa Mempercayai Pribadinya Saya Undang Pemain Musik Untuk Boleh Kembali Ke Atas Dan Kita Percaya Melalui Karya Salib Melalui Pribadi Yesus Dia Tuhan Yang Berinkarnasi Menjadi Manusia Yang Sudah Mati Bagi Kita Karya Salib Ini Mengingatkan Kepada Kita Semua Bahwa Karya Salib Itu Adalah Mujijat Terbesar Yang Diberikan Bagi Kita Bukan Berkat Kesembuhan Bukan Berkat Materi Itu Yang Yang Merupakan Mujijat Di Dalam Kehidupan Kita Karena Pada Akhirnya Saudara Sekaya Apapun Kita Kita Harus Meninggalkan Dunia Ini Kita Kembali Kepada Tuhan Tuhan Tidak Bawa Apa 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 Yang dapat Kita Bawa Kepada Tuhan Apa Kita Bawa Emas Kita Tuhan Katakan Di Surga Jalannya Itu Pakai Emas Kita Tidak Bawa Kekayaan Kita Kesembuhan Ketika Kita Sakit Kita Disembuhkan Pada Akhirnya Saudara Kita Juga Harus Kembali Kepada Tuhan Karena Hidup Ini Cuma Sementara Apakah Kita Akan Mengejar Kesembuhan Itu Sedemikian Rupa Sehingga Kadang-kadang Orang Lupa Dia Mengejar Kesehatan Seolah-olah Sepertinya Dia Tidak Akan Kembali Kepada Tuhan Kalau Kita Mengejar Kedudukan Di Dalam Hidup Ini Kita Pikir Kedudukan Tinggi Itu Adalah Mujizat Yang Terbesar Atau Pada Akhirnya Ketika Kita Pada Saat Usia Pensiun Kita Loh Tidak Bisa Ada Di Kedudukan Terbesar Akan Ada Orang Yang Menggantikan Kita Tidak Ada Hal Yang Ada Di Dunia Ini Yang Bisa Kekal Yang Kita Bisa Bawa Tetapi Satu-satunya Mujizat Terbesar Yang Sudah Diberikan Kepada Kita Yaitu Adalah Keselamatan Melalui Kristus Yesus Di Dalam Hidup Kita Amen Dan Karya Salib Itu Menyadarkan Bahwa Hal Yang Terbesar Yang Kita Butuhkan Itu Adalah Keselamatan Pagi Hari Ini Marilah Kita Kembali Merenungkan Apa Yang Kita Percaya Di Dalam Hidup Ini Apakah Kita Percaya Bahwa Yesus Itu Adalah Satu-satunya Pribadi Yang Harus Kita Percaya Ataukah Kita Masih Percaya Kepada Diri Kita Sendiri Atau Kita Hanya Percaya Kepada Mujizat Yang Mujizat Yang Kita Perlu Di Dalam Hidup Sama-sama Kita Bangkit Berdiri Kita Mau Merenungkan Kebenaran Firman Tuhan Ini Kita Mau Merefleksikan Di Dalam Hati Kita Pagi hari Ini Apa yang Kita Cari Ketika Kita Bertemu Dengan Tuhan Marilah Kita Percaya Bahwa Kita Percaya Tuhan Bukan Karena Kita Melihat Dia Tetapi Kita Percaya Bahwa Firmannya Itu Yang Sanggup Menguatkan Setiap Kita Hari Ini Bahwa Firmannya Itu Adalah Ya Dan Amin Kita Percaya Bukan Karena Kita Melihat Tetapi Kita Percaya Bahwa Firman Itulah Satu-satunya Yang Dapat Menghidupkan Kita Amin Dapat